Halo teman-teman capungsan channel nah kali ini saya akan membagikan tutorial dari hero IV nah hero ini cukup jarang di band ya jadi di tier epic atau tier legend maupun mythic hero ini jarang di band ya padahal cukup overpower ya menurut saya dan ada yang ada juga sih sebagian orang yang kesel sama skill i-fini eh karena hero ini cukup merepotkan ya tapi kalau untuk lemahnya hero hype ini adalah hero penciduk seperti Saber kemudian hero jarak jauh ya seperti Hanzo kemudian Hai ada juga link nah itu yang bikin bahaya tuh yang bisa menciduk secara tiba-tiba itu kemudian banyak sih kelemahannya juga Hero ini eh seperti Hai multinya juga berjeda lumayan lama setelah mengeluarkan ulti karena itu ada jeda ya kita nggak bisa nggak kayak nggak bisa ngapa ngapain gitu ya Coba kita lihat dulu ya skill ke IV nya nah ini dia nih hero baru yang kemarin aja keluar nah kita lihat nih ini pasifnya ya ifi memperoleh galaktik power saat memberikan Demi kepada hero lawan dengan void bless dan void kristal hingga 10 stek nah jadi pasifnya itu juga bisa stek sampai 10 kali dan dia akan menggunakan seluruh garam galaktik power yang tersimpan saya dia menciptakan starfield dengan ultimatenya memperoleh sejumlah penggunaan starfield tambahan Oh berarti ini pasifnya ini kalau udah terkumpul sampai 10 kali ya berarti jumlah ultimatenya itu nambah ya kalian bisa lihat ultimatenya itu sampai beberapa kali ya beda sama pasyah mirip-mirip tinggi sama pasyah cuma ini beberapa kali ya sampai berpuluh-puluh kali kalau pasyah kan cuma tiga kali ya kalau nggak salah nah kemudian void bless skill satunya ifi meledakan galaktik energi di area yang ditentukan memberikan 200 plus 90% total magic power kepada target target di area tengah akan menerima 200 plus 90% total magic power tambahan nah ini cukup sakit juga ya skillnya cukup sakit ya skill satunya ini untuk finishing kita lihat itu kalau gitu kalau dia di tengah posisi skillnya di tengah demiknya bakalan lebih tinggi lagi nah kemudian nih skill 2 nya ibi memanggil sebuah void kristal di area yang ditentukan memberikan 220 plus 40% magic damage kepada target yang terkena hit kemudian kristal memancarkan energi kearah yang ditentukan selama 2,7 detik berikutnya musuh yang terkena hit menyebabkan efek slow sebesar 35% jika seorang target terkena hit sebanyak beberapa kali oleh energi dari void kristal dia akan menerima 5% efek slow tambahan hingga 60% ya kok lang jadi makin tinggi level skillnya makin tinggi juga efek slownya nah kemudian kita lihat dulu ya kayak gimana sih efek slownya nah disini kita bisa mengarahkan ya di kemana arah elevator ya seperti elevator itu yang menyebabkan efek slow kepada musuh nah kemudian skill ultimate nya nih nah burst damage ya tipenya ibi menciptakan sebuah starfield diarah yang ditentukan yang berlangsung selama 15 detik selama periode ini di hadapan menggunakan ultimate sebanyak 15 kali ya original lawan yang melakukan kontak dengan starfield akan terkena efek slow sebesar 90% gila ya pantasan musuh kalau di wilayah starfield langsung menghindar ya karena slow ya saya juga udah pernah kena ultinya iv ya ya beneran slow ya kalau di lokasi starfield nya itu selama 1,5 detik ya kemudian saat terkena tab memberikan 400 plus 120% magic damage di area yang ditentukan di dalam starfield lebih kerennya pedes ini aviv ya apalagi kalau dikombine sama item yang punya stak-stak menambah magic damage ya sama mengurangi life steal ya tergantung musuh kalian kayak gimana ya geser memberikan 130 plus buka bisa digeser juga ya nih wah setiap 0,45 detik kepada target di area yang ditentukan dan menyebabkan efek slow sebesar 60% selaman selama periode ini iv menjadi imun terhadap efek Airborne wuh berarti bisa kebal Airborne nya 5 Valley ya yang skill 2 Valley ini nggak mempan ya Wah keren sih cuma kalau keciduk saya berat tuh Hayabusa tuh siapa ya hero penciduk lainnya tuh bakalan tetap mati ya starfield tidak akan dibatalkan saat iv terkena efek crow kontrol namun dia tidak akan mendapat menggunakan skill selama proses ini Oh iya iya jadi kultinya tetap jalan ya cuma enggak bisa ngetep coba kita tes let nah ini wuh bisa digituin ya anjir baru tahu gue bisa di tab sama bisa di harian oke udah cukup jelasnya tinggal kita atur preparation itemnya nah disini gue pakai item yang kedua burst damage dan ada efek slow nya juga kemudian clock update ini untuk stack dan lightning transfer langsung aja kita ke gameplay nya oke untuk Builnya kita pakai ini agus kita custom sendiri aja Buennya yang pertama tentunya kita pakai Ice King when jadiin Ice King when yang eh yang pertama sorry kita pakai Demonsus ya karena skillnya si iv ini tentunya pakai mana yang cukup banyak ya kemudian Ice Queen when bisa nambah mana 150 juga ya sama pasifnya ini yang bisa bikin efek slow kepada lawan nah kemudian kita buil berikutnya ini clock of destiny ya Oh ini dulu ya Mending ini dulu jadi pasifnya dapat mananya juga dapat ya lightning transion pasifnya itu resonate setiap enam detik skill berikutnya akan memantul belum memberikan 20-1000 nah ini cocok banget sama ultinya si iv ya Nah kemudian kita blowing windnya unix coach DMX skill akan menyebabkan efek burn nah ini efek burn ini ya berkelanjut berkelanjutan ke musuh jadi kita build aja efek burnnya nah kemudian untuk defense nya kita pakai winter transion aja ya oke dan untuk demik untuk demiknya kita pakai ini aja yang bisa nambah 150 magic power ya cukup tinggi ya atau bisa juga pakai divin blade magical penetrasinya yang bikin tinggi atau ini juga holy crystal bisa juga ya gua pakai holy crystal aja yang pasifnya meningkatkan magic attack ya oke ini aja yang full demik ya guys atau untuk lebih efektif ya kalian bisa ganti clock of destiny ya tapi mending nggak usah diganti aja ya hai hai oke karena kita tadi AFK sorry ya terlihat kredit skor masih 83 guys waduh gawat nggak bisa ngering jadinya jadi kita play saja apa-apa oke ini dia kita pakai IV ya dan battle spellnya kita pakai oke bisa pakai Flameshoot ya tapi rekomendasi dari Mobile Legends nya nih pakai Flameshoot ya kemudian bisa pakai Flickr juga Flameshoot ini untuk finishing ya oke kita pakai Flameshoot aja ya kemudian kita pakai build yang udah kita susun tadi ya ini dia oh ya sorry ini dia oke kita ambil land tengah aja ya biar enggak diprank sama jauh head kita beli item dulu ya pertama gue lock skill 2 dulu ya kita beli anti-prank jauh head ya harganya gratis Oke kita langsung ke land tengah ini kita arahin ke musuh ya bisa bikin efek slow jangan takut pakai flameshoot di awal-awal jadi nggak usah terlalu hemat untuk flameshoot ya oke kita numpang xp sambil beresin creep juga ya jangan lupa skill 2 kemudian arahkan ke arah musuh kemudian skill 1 komponnya kayak gitu ya waduh oh tolong woy woy nih main-main nih main dia nih si iv ini pedes ya apalagi di combine skill 2 sama skill satunya mantep mantep ya waduh salah ya anjir yang terlalu nafsu ya ini si jauh head ngancing-ngancing muriga salah teknis ya guys pengubah lagi gua ganggu buf musuh udah tahu belum ada urti ya ah goblok ntar-ntar oke bisa nyampe guys lumayan oke multi kita udah jadi ya mantep nih nih untuk komponya tentunya pakai skill 2 kemudian skill 1 dan terakhir itu itu ya ulti ya ngamuk aja nih bisa kalian tab atau kalian tweet gitu ya ultinya kalau switch switch si pek tadi tuh langsung berhenti ya wujudnya cuma sekali pakai cuma kosteng juga cukup lamban ya nah si jauh headnya nih berpula goblok apa gimana ya ini si jauh head ibu jangan igus igus ngapa cuh gue ngambil buf juga enggak cuh malam mandir mandir i am their natural enemy all I want to do is hide them down kita bantuin Cyclops nya nih di bawah mati dia coy jadi m lebih enak nge-tap ya tapi kalau rame enak kan sweep ya multinya kalau cuma 12 kalian pakai tetap aja tetap tetap gitu kayak kayak main piano kalian yang pernah main piano tel enggak Nah itulah paling cek aja 22222 bahaya juga nih si tamu sangit deh udah ganti yang waktu kenapa lu enggak hargan gua cok malah lu kira aigus oke kita mati satu ya waduh goblok goblok temen gue nafes ini oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Wah 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 dan... ...susah ...susah Oke ini kita udah diambang kekalahan ya MM nya juga nih bercandai oh syukur lah tamusnya anjir keras banget ya tamusnya wajigur di kroyok masih hidup duluan mati nih Wow mantap woi woi bisa nih bisa nih kia 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 Hai sanya kombek belum si tamu mengamuk yuk kita bikinnya dulu Wow Oh coba Manjir tebal ya Oke Thank you bro Bisa compact nih Bisa nih Apalagi kalau item udah jadi ini ini dan ini itu ini 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 kemudian dikit lagi ini 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 kita bantuin temen kita yang ada di bawah ini i 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